Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Gunung Anak, Rakatau atau GAK mengalami erupsi sebanyak 10 kali sejak dini hari kemarin hingga malam pada selasa 24 Januari 2023. Erupsi pertama terjadi pada pukul 0041, pukul 0442, pukul 607, pukul 701, pukul 07.58, pukul 07.59, pukul 08.08, pukul 09.28 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada malam hari terjadi pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Saat ini status GAK masih dalam tahap level 3 atau siaga. Anggota pos pantau Gunung Anak Rakatau GAK Desa Hargo Panjuran Suwarno mengatakan Pihaknya belum menerima laporan mengenai dampak dari erupsi GAK di mana abu vulkanik berhembus ke arah timur atau ke arah Bakau Heni. Sekdes Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Firdaus menyebut dirinya sering mendengar dentuman dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Firdaus juga mengatakan dirinya sering melihat lava pijar dari Gunung Anak Rakatau. Namun dirinya mengaku tidak panik menghadapi situasi tersebut. Karena menurutnya erupsi Gunung Anak Rakatau kerap terjadi dan dirinya sudah menganggap erupsi tersebut sebagai hal yang lumrah. Sampai saat ini, Firdaus mengatakan pihaknya belum menerima laporan warga yang mengungsi akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau tersebut. Firdaus menjelaskan warganya akan mengungsi jika dari pihak berwenak seperti BMKG atau BPBD Lampung Selatan meminta untuk mengungsi. Dirinya juga mengimbau kepada warganya untuk mengupdate informasi terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau di website Magma Indonesia atau BMKG. Firdaus mengatakan pihaknya telah memasang alat pendeteksi kenaikan air jika terjadi bencana yang berpotensi tsunami. Dirinya juga mengimbau kepada warganya supaya tidak panik dan mencari informasi yang benar bukan informasi hoaks. Gunung Anak Rakatau tercatat sudah terjadi 8 kali erupsi. Ketinggian kolom abu vulkanik dari Gunung Anak Rakatau bervariasi. Status GAK sendiri masih berada di level 3 atau masih siaga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Domi Desmantri yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Domi. Baik, rekan Firda dan juga Tribuner, kemarin Gunung Anak Rakatau kembali mengalami erupsi sebanyak 8 kali. Diketahui Gunung Anak Rakatau saat ini kondisinya masih level 3 ataupun siaga. Menurut situs magma.esdm.go.id, tercatat erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi sejak pukul 00.41 WIB hingga pukul 10 WIB itu terjadi 8 kali erupsi. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau, Andi Suarti mengatakan, sejak tengah malam kemarin, erupsi Gunung Rakatau terjadi 8 kali. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 60 mm dan durasi 143 detik. Andi menempaikan juga erupsi yang terjadi masih tergorong normal. Dan Andi juga meminta kepada masyarakat untuk tidak panik. Lalu Andi juga mengimbau untuk masyarakat, pengunjung atau penwisatawan untuk menjauh Gunung Anak Rakatau radius 5 km. Lalu berdasarkan data yang diimpun dari Magma Indonesia yang dibuat oleh Adi Yastari 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 Ahmad Hurwata. Gempa ataupun erupsi Gunung Anak Rakatau pertama terjadi pada pukul 00.41. Lalu dilanjutkan pada 04.42 WIB. Lalu erupsi ketiga terjadi pada pukul 6.07 WIB. Dengan ketinggian kolom abu 300 meter. Dari atas puncak atau kurang lebih 457 meter di atas permukaan laut. Kolom abu terhormati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 50 mm dan durasi 24 detik. Lalu erupsi Gunung Anak Rakatau yang keempat terjadi pada pukul 7.01 WIB. Tinggi kolom abu mencapai 300 meter di atas puncak atau kurang lebih 457 meter di atas permukaan laut. Kolom abu terhormati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Erupsi terekam di seismograf dengan penglihatan maksimum 50 mm dan durasi 27,5 detik. Erupsi Gunung Anak Rakatau yang kelima terjadi pada pukul 7.58 WIB. Tinggi kolom abu terhormati kurang lebih 200 meter atau kurang lebih 357 meter di atas permukaan laut. Kolom abu terhormati berwarna kelabu hingga hitam, intensitas tebal ke arah tenggara. Lalu erupsi ke-6 terjadi pada 7.59 WIB. Nah itu merupakan kolom abu tertinggi yang ini mencapai 657 meter di atas permukaan laut. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!